Hai semua jumpa kembali di channel Dapur Minami sebelum saya memulai videonya jangan lupa tekan tanda notifikasi dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Dapur Minami untuk kali ini saya akan memasak soyuramen chashio nggak usah berlama-lama kita langsung saja ke bahan-bahan yang saya gunakan berikut adalah bahan-bahan untuk isian ramen dan soyu disini ada chashio ayam ini untuk lengkapnya disini ada chashio ayam telur yang sudah saya rebus untuk aldunya disini saya gunakan kaldu jamur kemudian soyu dua sendok makan atau kecap asin disini untuk pengganti ke kaldu ikannya saya ganti dengan nori atau rumput laut dan juga disini ada bawang pre Hai nanti saya akan gunakan secukupnya Hai untuk bahan utamanya untuk bahan utama ramen disini saya gunakan mie kering untuk minyak disini bisa bebas ya bisa menggunakan mie basah atau mengkering dan juga disini sudah saya siapkan kuah ramen dari kaldu tulang ayam yang sudah saya rebus untuk kuah ramen ini bahannya saya gunakan adalah air putih kemudian ada tulang ayam dan saya tambahkan bawang bombay dan juga bawang daun bawang pre semua bahan itu saya rebus jadi satu sampai mendidih cukup lama sampai mengeluarkan kaldu tulang-tulang ayamnya pertama-tama saya akan merebus minyak terlebih dahulu Hai jadi disini untuk merebusnya menurut ketebelan minyak masing-masing terlebih dahulu saya akan masukkan bumbu ramennya soyu dan juga kaldu jamur Hai kemudian disini saya akan tambahkan kuah ramennya ke dalam bumbunya saya akan campur jadi satu kemudian disini saya akan tambahkan kuah ramennya saya akan kecampur ke dalam bumbunya saya masukkan minyak Hai lalu saya akan tambahkan pelengkapnya hai 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 kemudian saya lanjut saya tambahkan casu-nya hai 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 dan juga rumput laut untuk yang terakhir saya akan tambahkan bawang pre ini dia soyu ramen ala dapur minami sudah jadi dan siap untuk dihidangkan hai 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 casu ramen ini rasanya enak gurih dan tentunya kuahnya ini dari kaldu tulang ayam dan juga berpaduan dengan rasa casu ayamnya sendiri Hai yang rasanya sangat lembut sekali dan empuk Hai sampai disini saya akhiri video ini jika manfaat share like dan jangan lupa untuk subscribe oh kolom Terima kasih.